Intro Membangun kehidupan yang bahagia, khususnya dalam pernikahan. Ternyata menurut Tiffany Fletcher yang menulis buku atau artikel yang berjudul Believers Makes Better Marriage. Orang-orang yang percaya memiliki kehidupan pernikahan yang lebih baik. Kenapa orang-orang yang percaya? Dalam arti orang yang percaya ini maksudnya adalah orang yang punya iman bahwa Tuhan itu ada. Orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada dan hidup di dalam Tuhan, bergaul dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Maka dia memiliki sumber kebahagiaan dari Tuhan. Bandingkan dengan orang yang tidak percaya. Dia tidak percaya kalau Tuhan itu ada. Maka misalnya kebahagiaannya hanyalah ya dari pasangannya. Dia setia dengan pasangannya, dia mengabdi pada pasangannya, berbuat baik pada pasangannya, diselingkuhi pasangannya, dikianati pasangannya. Wah dia bisa dunia ini runtuh bahkan bisa bunuh diri. Tapi orang-orang yang percaya maka punya sumber kebahagiaan. Karena dia merasa hidupnya berarti, dia terlibat pelayanan, dia berbagi, dia aktif dalam sosial, dia punya kebahagiaan yang sumbernya bukan hanya dari pasangannya. Nah orang bahagia ketemu orang bahagia. Orang bahagia hidup bersama orang bahagia, tentu pernikahannya menjadi bahagia. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya hidupnya lebih bahagia dan tentu menikahnya juga bahagia. Kenapa orang percaya cenderung lebih bahagia secara statistik, secara umum? Karena orang percaya kalau dia ada masalah, dia punya pelarian. Yaitu dengan berdoa, saya berikan istilah pelarian gitu ya. Mungkin bagi orang yang tidak percaya lebih masuk akal gitu ya. Pelarian, pelarian psikologis. Dia bisa bercerita kepada satu pribadi yang dia yakini itu berkuasa, sanggup menolong masalahnya. Nah seandainya masalahnya nggak ditolong pun, maka dengan berdoa itu secara psikologis pun adalah mengeluarkan beban, mengeluarkan perasaan, mengeluarkan isi hati. Karena cukup banyak sebenarnya orang itu masalahnya bukan dia cari jalan keluar, tapi dia ingin mengeluarkan isi hatinya. Misalnya seorang istri gitu ya, papa anak begini, begini, begini. Nah suaminya bilang, kamu nggak usah ngomong, saya sudah tahu. Tapi saya mau bicara gitu. Jadi ternyata masalahnya dia mau bicara. Nah kalau dia orang yang percaya Tuhan, maka dia sebenarnya bisa berbicara gitu ya kepada Tuhan mengenai anaknya. Sehingga sebenarnya kebutuhan untuk berbicara, kebutuhan untuk mengeluarkan isi hati, untuk mengeluarkan beban itu sudah tersalurkan. Apalagi jika betul-betul percaya bahwa Tuhan itu ada dan menjawab doa. Nah seandainya tidak ada sekalipun gitu ya, ternyata secara psikologis doa itu jauh lebih membuat orang merasa damai sejahtera. Nah padahal orang percaya kan memang betul percaya. Maka itu semakin yakin lagi bahwa akan ada jalan keluar membuat dia hidup lebih bahagia. Kenapa orang percaya pernikahannya lebih bahagia? Karena bagi orang percaya pernikahan itu kontraknya, janji nikahnya itu melibatkan tiga pihak yaitu Tuhan. Berjanji di hadapan Tuhan. Makanya ada kisah Nabi Yusuf di Mesir yang diajak berjinah dengan istri Potiphar. Dia berkata bagaimana mungkin saya melakukan kejahatan yang besar ini dengan berdosa kepada Tuhan. Jadi bagi orang percaya nipu pasangan itu nipu Tuhan. Bohongi orang lain itu bohongi Tuhan. Berbuat jahat kepada orang lain itu berbuat jahat kepada Tuhan. Nah kalau orang percaya itu punya filosofi hidup seperti ini. Dimana kalau dia selingkuh itu bukan hanya mengkianati atau berdosa kepada pasangannya. Tapi berdosa kepada Tuhan. Artinya dia takut berbuat dosa. Orang yang punya prinsip hidup percaya kepada Tuhan seperti ini tentu dia setia, dia komitmen. Nah pernikahan itu apa sih? Pernikahan itu ya mengasihi, cinta, tinggal bersama. Tapi salah satu tiang fondasinya adalah komitmen, kesetiaan. Ketika orang menjalani pernikahan dengan prinsip komitmen yang kuat, maka tentunya adalah bahagia. Karena itu bangunlah iman kepercayaan Anda. Lebih bagus lagi, lebih sungguh-sungguh lagi takut akan Tuhan. Dan nikmatilah kebahagiaan di dalam pernikahan. Terima kasih.